selamat menikmati prima, prima astria apa ya, prima mbahnya grand ini apa, yang punya itu mengeluhkan sistem pengetasan akinya kurang just kata yang punya, terus datang kesini, ya saya cek memang, tadinya, sepulnya dan apa ya, sepul dan magnet itu udah bermasalah memang mungkin faktor usia juga ya terus, udah saya benarkan itu yang lama, ini tipe yang baru saya coba yang baru ini ya ini sama dengan penyakiran juga bisa dicomot disitu, sepulnya saya pakai sistem yang model sekarang supra series ya bukan yang sepul yang model lama, kan ada dua tuh kayak sistem RC sepul lampu sendiri, sepul pengapian sendiri, enggak ini yang terbaru ya kayak grand ini cek dulu kayak gini pengapiannya tegangan akinya 12, ini tadinya unlock terus, enggak mau enggak mau, susah ngisinya gitu loh, susah susah ngisinya ya saya coba dulu, saya hidupin ini kiprok standar mas bro ya ini kiprok standarnya bisa menggunakan suprafit seperti ini, kalau punya grand kan agak gede agak ini utuh dari punya grand agak gede ini punya suprafit tapi basicnya basicnya sama kabel-kabelnya sama coba lihat tegangannya mau saya hidupin jadi buat di double stutter tuh susah terus jarang-jarang susah, karena pengisiannya enggak optimal ini lihat ya ini 12, berapa nanti di gas pol itu cuma mentok di 12,9 yang ngisi yang ngisi tapi lelet, lambat lelet, lambat terus cenderung sepeda motor ini mungkin ya jarang pakai jarak jauh misalnya akinya gamang tekor gitu loh nah ini salah satu apa ya informasi aja ya ini mau saya kasih kiprok punya nya Mio J punya nya Mio J mau dipasang ke sini kalau Mio J atau punya injeksi itu cenderung ini ya dari 10 itu enggak dibagi lagi buat lampu atau buat pengisian itu kabelnya cuma satu keluar gitu enggak ada buat lampunya nah ini cenderung lebih besar kalau punya nya injeksi coba aja karena disini sama pluk and pluk pluk and pluk kabelnya buat enaknya apa kabel itu beda kalau isinya hitam biasanya itu nah ini hitam itu sama jalurnya jalur dari soketnya itu sama kontak patiin dulu ya nah gini ini pluk cuman kalau buat yang injeksi yang kabel lampu yang dari 10 sini dicopot kan ada dari 10 satunya putih satunya kuning yang ini yang putih buat kalau biasanya di motor ini buat ngecas kok doang terus lampu sendiri lagi ya ini yang buat lampu dicopot gini enggak dihubungkan lampunya ini 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 putus yang dari 10 ya dari 10 nah gini coba mau saya hidupin coba kontak pon seorang top on nanti baca ya kondisi mesin langsam 12 tadi 22 naik lampu hidup lampu karena dia kok bisa hidup gitu ya ya dari 10 ini 2 2 kabel dari 10 taruh lah negatif satunya positif satunya ke massa satunya keluar gitu loh keluar langsung ke ke kiprok gitu dari kiprok dibagi 2 satunya ke aki satunya buat lampu ada sendiri-sendiri gitu loh kalau yang motor konvensional kan dari 10 dibagi 2 nah udah bagai 2.4 coba agak dikeber dikit naik naik loh 13 12 nah ini lebih optimal lampu 13,6 ya oke nantiin dulu nantiin dulu nantiin dulu nah jadi ini buat merubah ya atau pengen kendaraan sampean yang sepeda motor terolah jadul terus pengisiannya kurang joss balan 10 oke aki oke masih kurang ship bisa ini alternatifnya bisa pakai punya nya MIOJ kabelnya gak perlu banyak yang rubah-rubahan cuman dari 10 tadi yang kabel kuning buat lampu itu dicopot pluk dah sininya tinggal colok ini ya ini punyanya grand super outfit bisa pakai ini ya syaratnya cuman kabel kuning dari 10 dicopot karena ini sudah sama pluk and pluk tapi kalau masih ragu tentang ini jalur-jalurnya ini nanti saya kaki di deskripsi tentang khusus jalur skema jolo kiprok larinya kemana aja walaupun ini sudah jelas merah itu bakal nyuplai arus ke aki kuning itu buat nyuplai listrik ke lampu kuning hijau ini ke masa terus yang putih ini dari 10 jadi keluar 10 yang kabel kuning dari 10 yang buat kuning gak dihubungkan ke lampu sini itu syaratnya kalau pakai punya nya MIOJ coba di on tadinya buat double satu itu susah jarang jarang maunya kalau ini gak jelas ngisi 12 sip ini udah pasti ngisi karena syarat buat ngisi ke aki setrum itu harus di atas 12 volt terus terutama kalau pada peda motor ada saran kelebihan kurang bagus lebih dari 15 volt kurang bagus jadi kiprok bermasalah ada tegangan loss itu bisa rusak aki juga kalau di bawah 12 akimu gak bakalan mengisi ngecas itu mas bro apalagi ya ini kayaknya informasinya apa ya hari ini ini dulu tentang menempatkan atau mengadopsi kiprok myoje di motor ini astrea astrea prima ini motor jadi mantul oke semoga video ini bermanfaat sampai ketemu selanjutnya selamat mencoba telang mix so